Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi, BMKG memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrim dalam pekan ini. Hal ini dipicu karena adanya bibit siklon tropis yang mempengaruhi cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu seperti apa perakhiran cuaca pada pekan ini? Kita simak laporan dari BMKG. Sobat BMKG terpantau tiga bibit siklon tropis di selatan Indonesia menjadi salah satu penyebab tingginya curah hujan, angin kencang, juga gelombang tinggi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kembali lagi bersama saya Maria Claudiana dalam Prospek Cuaca Mingguan. Sobat BMKG, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang yang menimbulkan ambruknya bangunan telah terjadi di sebagian wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir. Potensi terjadinya cuaca ekstrim ini telah diperingatkan oleh BMKG sejak tanggal 7 Maret 2024. Dari pantauan dinamika atmosfer, masih terpantau dua bibit siklon tropis di wilayah selatan Indonesia. MGO yang terpantau aktif di wilayah maritim kontinen dan gelombang atmosfer Kelvin dan Rosby yang teridentifikasi aktif di wilayah Indonesia sebelah selatan Ekuator menjadi faktor penyebab terjadinya kondisi cuaca ekstrim tersebut. Lalu bagaimana gambaran cuaca untuk sepekan ke depan? Pertama kita lihat analisis terkini bibit siklon tropis. Bibit siklon tropis 91S terpantau di Samudera India bagian Tenggara Selatan Bali dengan kecepatan angin maksimum 25 hingga 35 knot dan tekanan udara minimum 993 hektopaskal bergerak ke arah selatan barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Potensi bibit siklon tropis 91S untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Selanjutnya bibit siklon tropis 94S terpantau di daratan Australia bagian utara dengan kecepatan angin maksimum 30 hingga 35 knot dengan tekanan udara minimum 995 hektopaskal bergerak ke arah timur Tenggara menuju Teluk Karpentaria. Potensi bibit siklon tropis 94S untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori tinggi. Ada pun dampak tidak langsung dari bibit siklon tropis 91S dan 94S adalah gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter yang diperkirakan terjadi di perairan selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur perairan selatan Pulau Bali hingga Pulau Sumba perairan selatan Kupang hingga Pulau Rote Samudera Hindia selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur Samudera Hindia selatan Bali hingga Nusa Tenggara Timur dan di Laut Arafuru. Selain itu juga berdampak pada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang yang diperkirakan terjadi di wilayah Jawa Timur, Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua bagian selatan. Selanjutnya kita lihat prediksi gelombang atmosfer. Ekuatorial Rosby teridentifikasi aktif di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sementara MGO teridentifikasi aktif di wilayah Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, dan Papua. Aktivitas Medan Julian Oscillation atau MGO yang saat ini memasuki fase 5 atau di Kepulauan Maritim juga menjadi faktor penyebab peningkatan pembentukan awan hujan, pola perlambatan angin, pola belokan angin, dan pertemuan angin yang memanjang di wilayah Indonesia yang dapat meningkatkan potensi curah hujan yang tinggi. Kita beralih ke prediksi angin permukaan. Secara umum angin permukaan di wilayah Indonesia bagian utara masih didominasi angin yang bertiup dari arah utara timur laut, dan di Indonesia bagian selatan didominasi angin yang bertiup dari arah barat-barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Puas padai potensi angin kencang di atas 50 km per jam, dampak dari bibit siklontropi 91S dan 94S di wilayah Indonesia bagian selatan Ekuator. Mengantisipasi potensi cuaca ekstrim yang masih berlangsung dalam sepekan ke depan, kami menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pon tumbang, dan jalanan licin. Selanjutnya kami informasikan prospek cuaca di kota-kota besar untuk sepekan ke depan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!